Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube saya di video kali ini saya akan review yaitu Xiaomi Security 7.0.2 yaitu yang rilis di awal September tahun 2002 ini oke mari kita mulai, di video saya sebelumnya saya juga pernah mereview yaitu Xiaomi Security 7.01, 6.3.0 kemudian yang paling terbaru yaitu 7.1.0 sedangkan versi yang rilis di awal September ini di bawah versi paling barunya yaitu 7.1.0 yaitu 7.0.2 oke sebelumnya disini saya menggunakan yaitu device Poco S3 Pro kemudian untuk versi MIUI nya sudah saya update di versi 13.0.3 setelah saya coba untuk versi MIUI ini lebih stabil untuk hero nya pada saat saya bermain PUBG Mobile oke untuk cara update nya seperti biasa kita masuk ke menu setelan kemudian silakan kalian pilih menu yaitu aplikasi selanjutnya pilih kelola aplikasi kemudian di menu setting di pojok kanan atas yang tadinya sembunyikan kita tampilkan semua aplikasi selanjutnya kita ketikkan yaitu Joyosei seperti ini kita lakukan ritual seperti biasa yaitu hapus data kemudian pilih bersihkan caca kemudian hapus semua data kemudian pilih OK selanjutnya kembali lagi dan kita ketikkan baterai dan performa oke ini dia selanjutnya hapus caca juga kemudian hapus semua data selanjutnya silakan kalian keluar selanjutnya silakan kalian cari yaitu aplikasi keamanan atau security seperti ini sentuh dan tahan kemudian pilih info aplikasi disini saya sudah update ke versi 7.0.2 namun saya akan berikan tutorialnya cara update nya yaitu pilih hapus data di pojok kanan bawah kemudian bersihkan caca kemudian hapus semua data pilih OK selanjutnya kita uninstall yaitu versi terbaru saya ini dengan cara pilih uninstall pembaruan di menu tengah di bagian bawahnya kemudian pilih OK kita sentuh dan tahan kita lihat versinya sudah kembali ke versi bawaan yaitu Xiaomi MIUI 13 yaitu 6.1.6 oke selanjutnya untuk update kita tentunya harus membuka file APK nya ini dia untuk link download silakan kalian yaitu lihat di deskripsi video oke kita coba update kemudian pilih tombol update kita lihat tunggu sampai selesai kemudian pilih tulisan selesai kemudian kita tutup semuanya oke selanjutnya kita buka yaitu aplikasi keamanan sentuh dan tahan pilih info aplikasi seperti ini ya dilihat disini versinya sudah update terbaru yaitu versi 7.0.2 kemudian yang membedakan versi global dengan versi internasional atau Cina yaitu jika kita sudah melakukan update maka tulisan aplikasinya tetap bertuliskan bahasa Indonesia keamanan jika kalian menggunakan versi Cina yaitu yang paling terbaru biasanya untuk versi Cina itu update nya lebih cepat ya daripada versi globalnya jika kita install di versi Xiaomi di Indonesia maka tulisannya bukan keamanan namun security jadi jika kalian install maka aplikasinya biasanya tidak mau terbuka oke selanjutnya kita buka yaitu keamanan kemudian geser ke bawah untuk versi MIUI 13 terbaru untuk membuka game turbo silakan kalian buka aplikasi keamanan kemudian scroll ke bawah disini ada yaitu game turbo nya kita buka oke setelah kita buka maka pengaturan kita akan tereset karena kita sudah melakukan uninstall pembaruan kemudian kita tambahkan yaitu permainan yaitu pilih di icon plus di deretan menu kanan atas kemudian disini saya tambahkan yaitu PUBG Mobile selanjutnya kita kembali kemudian kita lakukan pengaturan seperti biasa di game turbo untuk melakukan pengaturan game nya silakan pilih menu setelan di deretan menu sebelah kanan yaitu pada bagian tengah kemudian tentunya kita aktifkan game turbo selanjutnya pintasan dalam permainan kita aktifkan karena ini untuk memunculkan yaitu fitur game turbo nya pada saat kalian membuka atau sedang bermain game kemudian rekomendasi konten kita matikan karena ini bersih iklan kemudian pintasan layar utama ini adalah untuk membuat shark card yaitu game turbo nya di deretan aplikasi jadi kalian lebih cepat untuk membuka atau mengakses aplikasi game turbo nya kemudian pada bagian menu selanjutnya yaitu mode performa disini pilih mode performa disini saya aktifkan semua selanjutnya untuk pengoptimalan performa saya aktifkan pengecualian memory disini saya tidak melakukan pengaturan kemudian peningkatan kecepatan mi wifi disini saya non aktifkan karena saya tidak menggunakan redmi router kemudian game jangan ganggu disini saya aktifkan jawab panggilan tanpa harus menggambi telpon kemudian pengalaman yang ditingkatkan disini saya aktifkan semua selanjutnya kita pilih batasi tombol dan gerak disini saya non aktifkan selanjutnya pilih menu setelan tambahan kemudian pilih yaitu game nya selanjutnya ini adalah kontrol sentuhan perlu kalian perhatikan silahkan kalian ikuti settingan yang saya akan berikan berikut ini untuk respon sentuhan seperti biasa saya pilih yang paling kanan atau kita penuhkan kemudian kepekaan terhadap ketukan disini saya hanya setengah saja selanjutnya area tahan sentuhan saya pilih tidak ada dan ini dia yaitu fitur tampilan yang sudah muncul kembali jika kalian pernah mengupdate versi skurgi 6.3.0 maka terdapat bug dimana untuk fitur tampilan tidak ada atau hilang disini saya pilih yang asli saja jika sudah silahkan kalian kembali dan kita coba untuk membuka game pubg mobile nya oke disini kita sudah membuka game pubg mobile nya kemudian untuk maka akses yaitu fitur game turbo silahkan kalian perhatikan di sisi kiri atas terdapat yaitu bayangan putih silahkan kalian sentuh dan keser ke kanan maka akan muncul yaitu floating game turbo nya selanjutnya kita lihat di diretan menu bawah disini untuk menunya lengkap jika kalian pernah menginstall Xiaomi security 6.3.0 untuk menu di bawahnya itu tidak ada ataupun terbatas itu adalah bug dari versi security 6.3.0 namun untuk yang versi 7.0.1 7.0.2 kemudian 7.1.0 itu untuk bug nya sudah hilang kemudian disini seperti biasa yaitu ada tombol percepat kita aktifkan ini berfungsi untuk yaitu menahan dan menstabilkan fps kita lihat disini saya menggunakan poco x3 pro biasanya itu mentok di 60 fps namun disini ditampilkan 90 fps menurut saya ini adalah bug karena tidak sesuai dengan fps yaitu sesuai dengan poco x3 pro apabila kalian tidak percaya silahkan kalian aktifkan yaitu fps meter yaitu bisa ditampilkan di layar Xiaomi kalian dan tentunya jika kalian dalam bermain maka kita bisa melihat fps yang sebenarnya dan sudah saya coba untuk fps yang ada di game turbo di bagian performa ini itu tidak sesuai atau tidak real dengan apa yang ditampilkan dari poco x3 pro oke selanjutnya untuk yang versi yang paling baru yaitu 7.1.0 itu itu untuk bugnya sudah terhasil dimana jika kita yaitu aktifkan percepat maka fps itu mentok di angka 60 artinya sesuai dengan GPU di Xiaomi milik kita kemudian kita coba untuk mencoba giro nya di dalam sebuah permainan dan kalian bisa membandingkan sendiri dengan versi yang sudah saya share sebelumnya yaitu versi paling barunya 7.1.0 oke kita lihat untuk hero nya ini tidak sesemut seperti versi security 7.1.0 dan kita coba untuk menembak setelah saya coba untuk recoil lebih enak di versi 7.0.2 ini ketimbang versi yang 7.1.0 jika kalian bermain di mode klasik maka akan sering sekali yaitu mengalami luck atau frame drop ketimbang kalian menggunakan versi security 7.1.0 namun untuk recoil saya akui lebih enakan yang versi 7.0.2 ini oke demikian review kali ini jadi kesimpulannya yaitu untuk dari segit 0 lebih smooth untuk versi 7.1.0 sedangkan untuk recoil nya sendiri ini lebih enak menggunakan versi 7.0.2 jadi terserah kalian jika ingin mencobanya silahkan kalian download di link deskripsi video ini oke demikian review security kali ini jika video ini bermanfaat buat kalian silahkan kalian like dan jangan lupa untuk subscribe dan sekiri wassalamualaikum terima kasih